Intro Salam, saudara, Kita masuk episode 509 509 Dari wanita usia 42 tahun Salom Paira saya mempunyai 4 orang putra Yang nomor 3, nomor 4 kembar Umurnya 4,5 tahun Saat melahirkan mereka secara sesar Saya juga melakukan steril Karena memang tidak mau menambah anak Lagi Tapi mungkin gendak Tuhan Ternyata saya hamil lagi Pak Saya bertanya kepada dokter kandungan Dan dia juga heran Dan menyuruh saya untuk bertanya kepada Tuhan Dokter saja sudah suruh dia Tanya kepada Tuhan Jujur Pak di dalam kebingungan saya Karena anak sudah banyak Dan juga anak ke nomor 4 Masih menjalani terapi Karena keterlambatan dalam perkembangan Dengan biaya yang tidak sedikit Juga usaha kami dalam kesulitan Karena kami ditipu orang Pak Saran dari keluarga besar lebih baik digugurkan saja Tapi saya tidak mau Pak Karena saya tidak mau berdosa dan menyakiti hati Tuhan Memang selama ini keluarga saya terutama adik dan mama saya Banyak membantu kami soal keuangan Pak Karena mereka juga sayang kepada saya dan anak-anak saya Pagi hari sebelum saya mengetahui kehamilan saya Pak Saya mendengar doa pagi Pak Eras dan Pak berkata Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga Tuhan tidak akan mempermalukan kamu Karena kalau kamu demikian kamu tidak menghormati Tuhan Karena kalau kamu demikian Oh kalau khawatir ya Tidak menghormati Tuhan Saya menangis saat itu Pak Ternyata siangnya saat saya tahu Ternyata siangnya saat saya tahu saya hamil Saya baru sadar itulah yang ingin Tuhan katakan kepada saya Lewat Pak Eras Pak Pendeta Saya merasa mendapat kekuatan baru Saya terus berdoa agar Tuhan mencukupi kebutuhan kami Pak Dan kami diluputkan dan meminta-minta Dan kami diluputkan dari meminta-minta dan meminjam kepada orang lain Mohon pencerahan dan masukan dari Bapak Terima kasih Tuhan memberkati pelayanan Bapak yang menjadi berkat bagi orang lain Ini perjawabannya harus segera ya Saya harap ini kalau Anda mendengar jawaban saya ini Tim kami sudah menghubungi Ibu Bahwa Ibu tidak boleh mengukurkan kandungan itu Itu sudah mutlak absolut Anda tidak boleh mengukurkan Jadi ketika saya membacakan pertanyaan dan jawaban ini Anda sudah dihubungi staff saya Jangan digukurkan Jangan mengukurkan kandungan Oke Yang kedua Wanita usia 34 tahun sudah menikah Salam Pak Eras Saya ingin bertanya Suami saya memiliki pemahaman teologi Alkitab Yang dalam sejak dulu Sudah pelayanan khutbah Banyak yang terberkati dengan pelayanan suami saya Dan ia sosok ayah dan suami yang baik Sekali Hubungan kami juga penuh kasih mesra Tapi saya baru saja mendapati suami saya berselingkuh selama dua tahun ini Bahkan saya melihat bukti chat mesum serah dan foto-foto yang tidak pantas diantara mereka Diam-diam selama ini Hati saya hancur sekali Yang paling hancur adalah di saat kami pelayanan bersama rajin ke gereja Dia berani melakukan jinah dan bohong kepada saya Staff-staff kantor tempat usaha yang kami rintis bersama sudah tahu Dan banyak memberi bukti kepada saya Mereka pun menyayangkan apa yang dilakukan suami saya Mereka berujar suami memilih kerikil batu kali dibanding berlian Apalagi secara fisik perempuan itu masih sangat kecil Dan fisiknya biasa sekali tidak seperti wanita penggoda pada umumnya Dulu suami pernah menghina perempuan itu di depan saya Dan berujar ia tidak akan pernah seringkuh sama model yang seperti itu Sekarang saya belajar untuk bangkit dan tidak membangkit Tidak memberalakan suami saya Dan hanya memandang Tuhan saja yang sang pemberi sukacita sejati Yang mirip pertanyaan pertama Apakah perlu saya mengecek-ngecek HP suami lagi Untuk mengetahui mereka masih berhubungan atau tidak Padahal saya sudah bilang kalau kamu mau sama dia silahkan gak apa-apa Tapi saya memaafkan kamu dan tidak akan pernah menceraikan kamu Karena pihak perempuan itu sudah menuntut kejelasan hubungan Dan ia benci cemburu kepada saya Suami tidak pernah mau membahas bahkan foto-foto tidak senonoh mereka pun Juga dia tidak mau bahas Tidak mau minta maaf Ini sangat menyakiti hati saya Yang tipikal orang jujur terbuka dan suka menyelesaikan masalah sampai akar Tapi saya simpan semua dalam hati dan serahkan ke Tuhan Jadi pertanyaan pertama Apakah saya perlu mengecek? Jawaban saya tidak perlu sama sekali Mengecek tambah sakit hati Kalau tidak ada Anda dianggap tidak etis Melanggar privasi orang Lebih baik diam dan tidak mengecek Yang menjadi pertanyaan kedua Bagaimana kalau suami saya tetap melayani khutbah Dan lain-lain menyuarakan tentang Tuhan Kekudusan pertobatan Tapi sampai sekarang masih suka melihat situs-situs foto dan video purno Weh Ini mengerikan suamimu Suamimu akan dihajar Tuhan Pasti Pasti akan dihajar Tuhan Melayani Tuhan Tapi masih melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak pantas Mengerikan Tapi ingat kamu jangan banyak ngomong Jangan cerewet Kamu cukup berdoa Karena kamu tidak akan bisa mengalahkan Nafsu yang ada pada suamimu Dengan cara apapun Kecuali doa Ya biar kamu doa saja Karena suamimu sebenarnya juga tidak ingin berkeadaan seperti ini Dia telah tertipu dan terjebak oleh kuasa kegelapan Kok masih muda Usia 34 tahun Suamimu juga pasti masih relatif muda Sedih Ini saya melihat Langit gelap ini Tapi tidak membuat suamimu hancur total Kalau dia bertopat Ya doakan Kamu jangan banyak ngomong Diam saja Jangan ngecek-ngecek HP Kamu tunggu Tuhan bertindak Nah saya baca lagi ya Kalau ia menumpang tangan kepada jemaat Dan saya tahu betul Ia masih menikmati pornografi Bagaimana ya Pak Ya sekali-kali kamu ingatkan dia Tapi kalau masih berkeras Kamu diam Tuhan akan bertindak Lalu bagaimana Kalau ia masih berselingkuh dengan perempuan itu Tuhan yang akan bertindak Padahal suami saya bukan tipe orang yang hypersek Dia tipe dingin di depan orang lain-lain Dan malu-malu kadang Makanya saya kaget Dia sampai selingkuh Walaupun dulu-dulu Saya tahu dia kadang suka merespon Ini perempuan-perempuan chat dengan dia Dengan lebih Nah ini Kalau sampai merespon chat orang lain dengan lebih Ini gelagat buruk Tapi baru kali ini sampai lama Dan ada affairs separah itu Untuk situs-situs foto dan video porno Yang ia setiap hari Seluncuri itu dulu Ia pernah bilang karena ia stres Jadi biar ada gairah muncul Yang ujungnya untuk saya Bohong Bisa benar Tapi itu Salah Lalu untuk belajar Dan cari gaya Apakah seperti itu Boleh pak Cari gaya seks maksudnya Tidak perlu Padahal dia sendiri Tidak mengizinkan Saya nonton porno Dan sekarang Usaha kami Murat Marit Sejak suami saya kenal Sama perempuan itu Saya sedih Dan cuma bisa berdoa Sama Tuhan Minta belas kasih Tuhan Kepada saya dan anak-anak saya Terima kasih pak Tuhan Semua berkati Kamu berat nak Kamu berat Tapi Tuhan tolong kamu Kamu tetap ikut saya Dalam doa pagi Ikut mendengarkan suara kebenarannya Bapak Yahweh Dalam nama Yesus Kristus Tolonglah wanita ini Jamah suaminya untuk bertobat Bapak karena suaminya pelayan Tuhan Pelayan Tuhan Yesus juga Bapak tolong wanita ini Dalam nama Yesus Kristus Amen Tuhan menyertai kamu Nak Tetap berdoa pagi bersama saya Tuhan membelah kamu Luar biasa Kalau Tuhan membuat pembelaan Suamimu akan mendapat Disiplin berat Oke dari seorang wanita Usia 41 tahun Seorang babysitter Salom Bapak yang sangat diubahkan Salom Bapak Saya sangat diubahkan Dengan khutbah-khutbah Bapak Dan saya juga ikut doa pagi Setiap hari Dan dari hari ke hari Sangat bersemangat Untuk mau mengikuti doa pagi Walaupun badan sakit Tetapi ikutin terus Tetapi suatu pagi Saya tiba-tiba merasa ketakutan Takut mati Sampai lemas Sesak nafas Karena panik Itu berlanjut Berhari-hari Dan terkadang Ada dorongan Kayak bisikan bunuh diri Saja Tapi saya tetap Pegang firman Tuhan Saya berdoa Berpuasa Dan mengikuti doa Setiap jam 5 Dan semua dilewati Dan berusaha Untuk hidup sungguh-sungguh Mengejar Kekudusan hidup Tapi problemnya sekarang Menjadi pergumulan Terberat Aku ketika bersungguh-sungguh Mencari Tuhan Dan belajar firman Tuhan Malah ada dorongan Seperti contohnya Saya membaca firman Tuhan Di Markus 12 E 30-31 Amsal 4 E 23 Terus saya mau sungguh Praktek firman Tuhan Biar saya berakar Di dalam Tuhan Dalam hati Maksudnya saya Tetapi semakin aku Berusaha melakukan firman Tapi yang jahat itu Yang tiba-tiba Terus muncul Timbul Bahkan sekarang Aku baca firman Tuhan Ketika sampai Nama Tuhan Yesus Kristus Sama Tuhan Allah Langsung timbul Segala pikiran kotor Dan kayaknya Ada pemberontakan Dalam hati Oke Kamu ini Diserang oleh Kuasa gelap Saat lagi berdoa Dan baca Alkitab Langsung saya berhenti Terus di pikiran itu Langsung gak keharuan Dan saya langsung Minta ampun Sama Tuhan Saya berdoa Tanya Tuhan Apa maksud semua ini Tuhan Kok saya semakin Bersungguh-sungguh Mencari Tuhan Kok sebaliknya Malah yang jahat Yang timbul di hati Yang parahnya Saya tadinya Setiap hari berdoa Dan membaca firman Tiap hari sama Anak-anak asuh Saya yang baru masuk Kristen Sekarang tidak sama sekali Karena setiap sebut Nama Tuhan Yesus Pasti pikiran Yang gak baik itu muncul Tapi saya tetap berdoa Dan baca firman Terus bahkan tetap ikut doa pagi Yang saya mau tanyakan Saya harus bagaimana Saya butuh bimbingan Biar saya bisa terbebas Dari semua Pergumulan ini Terima kasih Dan Tuhan Yesus Memberkati Bapak Selalu Ya Diberikan kesehatan Banyak jiwa dimenangkan Oke Pasti kamu ada Beberapa masalah kejiwaan Pasti Kamu akan dilayani oleh Konselor kami Tetapi Bagi saudara-saudara yang lain Yang punya masalah mirip Seperti ini Tentu waktu muda Saya juga pernah muncul Pikiran-pikiran Seperti itu Yang saya lakukan Saya menyembah Tuhan Terpujilah namamu Tuhan Terpujilah namamu Tuhan Dimuliakan engkau Haleluya Maha agung Haleluya Maha suci Maha kudus Di tempat yang maha tinggi Nah Kalahkan dengan menyembah Menyanyi Yang berupa pujian Haleluya 12 kali Atau lagu-lagu Yang memuat pujian Kami memujimu Tuhan Kami menyembahmu Tuhan Muliakan Keagungan namamu Sembah sujud Haleluya Ya Atau saudara Mendengarkan lagu-lagu Rohani Lalu mengikuti Penyembahan Dalam lagu-lagu Rohani tersebut Atau kalau Saudara Mengikuti Doa Hari Jumat Saudara ikut Berdoa Atau Yang ada di Youtube Doa Bersama itu Saudara Bisa dengarkan Saudara Terus menyembah Mengikuti Alur doa Ya Doa Tiap Jumat Itu Yang ada di Youtube Ya Doa Jumat Oke Itu akan Menolong Anda Oke Saya teruskan Dengan ibu rumah tangga Usia 58 Tahun Salam Pak Erastus Saya kenal Youtube Sejak Bapak Sejak Agustus 2021 Youtube Pak Erastus Sejak Agustus 2021 Kotbahnya Merubah Hidup Aku Terus Dengar kotbah Pak Erastus Setiap Pengah Malam Bangun Duduk Duduk di kaki Tuhan Mencari Tuhan Sampai Mimpi Ketemu Pak Erastus Dan Karena Belum bisa Bangun Malam Cari Tuhan Eh Sampai Sakit Berbulan Tapi Tapi Habis Sakit Pak Susah Sekali Fokus Ke Tuhan Tapi Saya Paksa Bangun Jam Dua Kadang Jam Tiga Ikut Doa Pagi Doa Puasa Kadang Puasa Sendiri Tiap Hari Senin Sampai Jumat Maaf ya Pak Kepanjangan Tidak Jangan Biasakan Bangun Jam Dua Atau Jam Satu Jam Tiga Kalau Memang Anda Memiliki Banyak Kegiatan Itu Tidak Sehat Kalau Saya Memang Sudah Umur Lalu Sering Bangun Jam Dua Saya Berdoa Tidur Lagi Atau Kadang Kadang Tidak Tidur Sampai Doa Pagi Jam Lima Sampai Jam 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 Tapi Setelah Itu Saya Tidur Lagi Setelah Itu Saya Tidur Lagi Kalau Anda Punya Kegiatan Kan Tidak Bisa Tidur Lagi Kalau Saya Bisa Tidur Lagi Walaupun Tidak Tiap Hari Kadang Kadang Saya Tidur Lagi Langsung Ada Kegiatan Pak Saya Pendosa Dosa Aku Terlalu Banyak Aku Ceroboh Saya Wanita Sakit Aku Bodoh Aku Di Dunia Ini Gagal Semua Anak Saya Dua Laki Laki Semua Yang Gede 35 Tahun IQ Di Bawah Rata Rata Sedangkan Yang Kedua Masih Kuliah Yang Saya Tanyakan Dosa Saya Masa Lalu Terlalu Banyak Apa Kalau Minta Ampun Harus Sebut Satu Satu Kalau Ada Dosa Yang Lupa Apakah Tuhan Mengampuni Ya Kalau Dosa Kita Dulu Main Judikan Kita Enggak Setiap Kali Judi Kita Lakukan Kita Ingat Kita Akui Cukup Ampuni Dosa Dosaku Cukup Dan Tuhan Melupakan Lupakan Dosa Dosa Ibu Sama Sekali Tidak Dengat Tuhan Mau Berurusan Dengan Ibu Tuhan Berurusan Dengan Ibu Ibu Hari Ini Bukan Ibu 15 15 Tahun Yang Lalu Ibu Hari Ini Dan Bisa Menjadi Ibu Bisa Menjadi Apa Ibu Nanti Jadi Lupakan Tuhan Mengampuni Dosamu Melupakan Kamu Sendiri Harus Bisa Mengampuni Dirimu Sendiri Dan Melupakan Dosa Dosamu Dan Jangan Berbuat Dosa Lagi Pertanyaan Kedua Rumah Saya Dikilingi Masjid Ada Lima Masjid Rumah Saya Suguh Harjo Solo Kalau Bisa Bangun Jam Tiga Jam Doa Baru Bentar Masjid Dan Rame Fokusku Jadi Kurang Aku Terus Suju Cari Wajah Tuhan Apakah Aku Berhenti Doa Ya Pak Suami Juga Marah Kalau Aku Doa Padahal Suara Aku Pelan Kalau Doa Pake Pake Handset Masih Marah Suamiku Aliran Kepercayaan Dulu Nikah Aku Agama Islam Maaf Ya Pak Kepanjangan Rumah Saya Juga Dari rumah Saya Itu Tiga Rumah Di rumah Saya Itu Masjid Jadi Keras Sekali Waktu Saya Doa Main Gitar Saja Suara Gitar Saya Tenggelam Oleh Suara Masjid Tetapi Itu Tidak Menjadi Masalah Kita Jangan Komplain Kita Tidak Usah Marah Kita Belajar Fokus Justru Kita Ketika Belajar Fokus Di tengah Suara Keras Yang Bisa Menenggelamkan Suara Kita Kita Itu Bisa Berdoa Dalam Segala Keadaan Tetaplah Berdoa Saya Saya Kasian Melihat Ibu Ibu Usia Sudah 58 Tahun Anak Ibu Agunya Bermasalah Yang pertama Yang kedua Masih Kuliah Saya Mengerti Ibu Punya Masalah Ibu Orangnya Tipe Ibu Ini Tipe Nurut Tipe Nurut Tipe Mengalah Tipe Tidak Mau Bikin Masalah Dan Ibu Sebenarnya Memang Diberi Porsi IQ Yang Tidak Tinggi Tetapi Kalau Ibu Berjalan Dengan Tuhan Ibu Akan Bisa Menjadi Cerdas Ikut Doa Pagi Terus Kalau Di Samping Suami-suami Terganggu Yuk Keluar Kamar Keluar Ruangan Tidak ruangan Yuk Keluar Rumah Seperti Yang Saya Lakukan Kalau Saya Ada Di Luar Kota Di Hotel Misalnya Karena Ini Mengganggu Orang Lain Saya Bisa Keluar Istri Saya Juga Berdoa Tapi Saya Ingin Sendiri Saya Di Jalan Saya Pergi Tempat Sepi Bisa Begitu Itu Bisa Ya Tuhan Akan Menyertai Ibu Ya Jadi Ibu Mengampuin Dosa-dosa Ibu Lalu 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 Tetaplah Fokus Doa Suara Masjid Jangan Menjadi Masalah Tidak Perlu Menjadi Masalah Sama Sekali Oke Saya Terlanjutkan Pertanyaan Berikut Dari Ibu-ibu Usia 44 Tahun Salum Bapak Eras Sebelumnya Saya Mengucapkan Banyak Terima Kasih Untuk Setiap Kebenaran Yang Dibukakan Ketika Dipraktekan Sungguh-sungguh Memberi Kemerdekaan Pak Saya Mau Bertanya Beberapa Waktu Sekitar 6 Bulan Ini Kami Menolong Memberi Tumpangan Buat Seorang Ibu Dengan Tiga Anaknya Ibu Ini Adalah Istri Ketiga Dia Masih Muslim Dari Awal Kami Memberi Tumpangan Kami Sarankan Untuk Tidak Usah Mikir Suaminya Karena Suaminya Ini Sekarang Tinggal Dengan Istri Sahnya Dan Suaminya Ini Tidak Tanggungjawab Sama Sekali Dari Awal Di rumah Kami Kami Sarankan Untuk Fokus Bangun Hidupnya Juga Anak-anaknya Beberapa Waktu Ini Kami Lihat Ada Perkembangan Yang Baik Anaknya Yang kedua Agak Berkebutuhan Khususus Sudah Kami Sekolahkan Juga Tapi Beberapa Waktu Ini Ibu Ini Akan Kerja Di Luar Negeri Dan Anaknya Yang Paling Kecil Yang Baru Berusia Hampir Dua Tahun Akan Tinggal Di Tempat Kami Saya Paham Dia Juga Butuh Uang Tapi Selama Dia Tinggal Di Tempat Kami Juga Sudah Makan Di Sini Kemudian Meskipun Tidak Seberapa Kami Ada Berkat Kami Juga Beri Lah Ini Kok Malah Anaknya Mau Ditinggal Di Tapi Kami Tapi Heran Juga Bagaimana Dengan Anak-anaknya Mau Ditinggal Keluar Negeri Saya Pernah Tanya Alasannya Upaya Anaknya Mandiri Supaya Anaknya Mandiri Saya Ya Bertanya Anak Umur Dua Tahun Diminta Untuk Mandiri Gimana Bisa Kemudian Alasannya Juga Karena Paspornya Masih Berlaku Sayang Tidak Digunakan Mohon Bapak Kami Harus Bersikap Seperti Apa Dengan Ibu Ini Atau Terhadap Ibu Ini Gitu Ya Saya Sering Bilang Sekarang Ini Asal Ada Makan Paken Tempat Buat Kita Tinggal Cukup Lah Ini Ibu Lah Ibu Ini Lah Ini Ibu Kami Sudah Beri Tumpangan Malah Mau Tinggalkan Anaknya Kerja Di Luar Negeri Dan Saya Juga Berpikir Tidak Semudah Itu Meninggalkan Anaknya Di Tempat Kami Ini Anak Sudah Terluka Ditinggal Bapaknya Sekarang Mau Ditinggal Ibunya Dan Kalau Ada Bapak Siapa Yang Akan Bertang Jawab Juga Mohon Sarannya Bapak Ibu Usia 44 Tahun Ibu Tidak Beritahu Saya Ibu Punya Anak Sendiri Tidak Saya Sebenarnya Heran Memberi Tumpangan Seorang Ibu Dengan Tiga Anak Ini Biasa Kok Ibu Bisa Memberi Tumpangan Seorang Ibu Dengan Tiga Anak Di Rumah Ini Luar Biasa Ini Bisa Mengganggu Stabilitas Rumah Tangga Ibu Sendiri Apakah Suami Ibu Menerima Ibu Ini Sudah Menikah Atau Belum Tapi Kalau Dikatakan Ibu Usia 44 Tahun Mestinya Ini Sudah Punya Suami Dan Punya Anak Sendiri Atau Paling Tidak Sudah Punya Suami Ibu Juga Harus Berpikir Begini Dia Juga Tidak Enak Tinggal Di rumah Ibu Walaupun Ibu Beri Dia Uang Dia Merasa Itu Buat Dia Menjadi Beban Nah Ini Ini Jadi Masalah Ibu Tidak Tidak Bisa Mengatur Dia Untuk Tidak Keluar Negeri Ya Dia Kalau Masih Di Indonesia Ingat Suami Ini Resiko Atau Akibat Ibu Menerima Dia Yang Sekarang Ibu Harus Lakukan Yang Pertama Ibu Beri Penjelasan Anda Beri Penjelasan Ke Ibu Itu Bahwa Dia Tidak Bisa Meninggalkan Anaknya Yang Masih Kecil Yang Terluka Dengan Orang Tuanya Lalu Yang Berkebutuhan Khusus Ada Lagi Wow Ini Mengerikan Ini Yang Berkebutuhan Khusus Lagi Ini Ibu Harus Jelaskan Ke Dia Dan Kalau Ibu Berkeberatan Ibu Harus Mengatakan Saya Berkeberatan Saya Tidak Bisa Menerima Karena Ada Apa Apa Nanti Di Luar Kemampuan Saya Ibu Harus Menyampaikan Hal Ini Menasihati Dia Dan Ibu Berkata Aku Tidak Bisa Menerima Anak Anak Tanpa Ibunya Jadi Ibu Harus Sampaikan Ini Ke Wanita Itu Yang Kedua Ibu Jadikan Rumah Ibu Memang Pantai Asuhan Dengan Rela Menerima Orang-orang Seperti Ini Dan Kalau Ibu Sampai Bisa Menjadikan Rumah Ibu Pantai Asuhan Ini Luar Biasa Benar Saya tidak Tahu Rumah Ibu Sebesar Apa Sampai Bisa Menampung Anak Tiga Dan Seorang Ibu Ini Pilihan Yang kedua Ini Bisa Jadi Pertimbangan Saudara Ya Jadikan Rumah Ibu Pantai Asuhan Ya Pantai Asuhan Yang Tidak Resmi Nampung Orang-orang Yang Memang Tidak Punya Apa Namanya Tidak Punya Rumah Dan Kalau Sampai Itu Terjadi Mesti Panggil Pak RT Atau Tetangga Menjadi Saksi Bahwa Ibu Ini Menyerahkan Anaknya Ke Ibu Kalau Ada Papa Ya Ibu Semampu Yang Ibu Lakukan Dan Yang Terakhir Bahwa Anak-anak Ini Dan Ibunya Kepada Keselamatan Yang Benar Amin Oke Dari Wanita Usia 19 Tahun Belum Menikah Mahasiswi Sebagai Seorang Yang Sejak Lahir Adalah Kristen Saya Tentunya Memiliki Beberapa Pengalaman Dimana Tuhan Terus Memperhatikan Saya Namun Saat SMA Saya Makin Jauh Dari Tuhan Bahkan Tidak Berdoa Namun Ketika Dalam Kondisi Sering Melakukan Dosa Dan Tanpa Suatu Masukan Ataupun Tragedi Saya Memutuskan Kembali Kepada Tuhan Namun Ketika Saya Berpacaran Hati Saya Terpaut Akan Kesenangan Dari Hubungan Pacaran Tersebut Saat Sudah Break up Ini Saya Merasa Kepuasan Semasa Pacaran Itu Menghauskan Saya Jadi Saya Lesu Karena Sampai Saat Ini Saya Tidak Bisa Memberikan Kasih Pasangan Jadi Saya Lesu Karena Sampai Saat Ini Saya Tidak Bisa Memberikan Kasih Pasangan Yang Begitu Tinggi Kepada Tuhan Sekalipun Saya Percaya Bahwa Iya Tuhan Terus Memerhatikan Saya Saya Merasa Bahwa Saya Mempunyai Dinding Dimana Saya Bingung Apa Yang Harus Saya Lakukan Agar Saya Dapat Lebih Dekat Pada Tuhan Saya Merasa Tidak Bisa Seperti Daud Atau Bapak Eras Yang Terus Mempunyai Semangat Untuk Menyembah Dan Peduli Dengan Optimis Pada Tuhan Apa Yang Membuat Bapak Eras Mencintai Tuhan Karena Saat Ini Saya Seakan Akan Mencari Alasan Membangun Agar Saya Dapat Mencintai Tuhan Dengan Hati Lepas Tenang Dan Bahagia Bukannya Memakai Alasan Tidak Mau Ke Neraka Saja Pak Terima Kasih Nah Usiamu Masih 19 Tahun Dan Wajahmu Lumayan Cantik Walaupun Tidak Cantik Sekali Tapi Lumayan Cantik Kamu Cukup Punya Pesona Dan Kamu Bisa Masih Punya Harga Pasar Artinya Banyak Banyak Atau Ada Beberapa Yang Bisa Jatuh Cinta Kepadamu Kamu Wanita Yang Cerdas Dan Kamu Orang Yang Cukup Berambisi Untuk Menjadi Sukses Dan Sebenarnya Kamu Tipe Orang Yang Tidak Bisa Diatur Oleh Siapapun Tetapi Puji Tuhan Kamu Telah Memiliki Bekal Dari Kecil Mengenai Kebenaran Tuh Injil Ini Yang Juga Ternyata Membekas Di hatimu Ya Saya Tidak Tahu Doa Siapa Yang Membuat Kamu Seperti Hari Ini Kemungkinan Orang Tuamu Nah Setan Tidak Ingin Membuat Kamu Sukses Menjadi Anak Tuhan Atau Anak Allah Yang Baik Kamu 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 Dipertemukan Kamu 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 Merobohkan Ketika Kamu Berkata Saya Tidak Mempacaran Tiga Tahun Ini Atau Dua Tahun Ini Sama Sekali Mulai Disitu Dua Tahun Ini Saya Tidak Akan Pacaran Itu Dulu Coba Nanti Kamu Akan Memiliki Irama Jiwa Dimana Kau Bisa Memusatkan Cintamu Kepada Tuhan Pasangan Mu Pasangan Abadi Kita Tuhan Tuhan Akan Merubah Hidupmu Ketika Kamu Berkata Dua Tahun Ini Saya Tidak Akan Pacaran Dua Tahun Dulu Nanti Kamu Akan Terbiasa Dengan Situasi Hidup Tidak Pacaran Kamu Mencintai Tuhan Lalu Kamu Akan Berhati-hati Dalam Memilih Teman Hidup Kamu Tidak Akan Salah Pilih Pria Kamu Ketemu Pria Pria Menyidikan Kamu Kamu Dan Itu Bahaya Bisa Terjadi Demikian Kamu Ngerti Jadi Sebaiknya Kamu Dua Tahun Ini Tidak Pacaran Dulu Tegasan Lalu Mencari Tuhan Kamu Doa Bersama Omerah Setiap Pagi Jam Lima Kamu Dengarkan Truth ID Kamu Kuliah Kamu Berkarir Supaya Kecerdasan Kamu Kamu Benar-benar Arahkan Untuk Hal Yang Positif Kamu Orang Yang Terpilih Dan Kamu Tuhan Ya Itu Jawaban Dari Om Eras Saya Dan Tim Menyampaikan Kepadamu We Love You Oke Ini Pertanyaan Terakhir Oke Sampai Bertemu Di episode Yang Akan Datang Episode 510 Tuhan Memberkati Sampai Jumpa Sampai 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 Terima kasih.